Intro Gabolda Metro Jaya dan Jabar Dicopot karena tak tegakkan prokes Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Kadif Humas Pori Irjenpol Argo Yuono mengatakan Ada dua Gabolda yang dicopot Karena tidak menjalankan perintah Penegakan protokol kesehatan Mereka adalah Gabolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana Dan Gabolda Jawa Barat Irjen Rodi Sufah Riyadi Pencopotan itu berdasar surat telegram Nomor 3222 Garis miring 11 Garis miring 2020 Berdanggal 16 November 2020 Ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi Hermawan Atas nama Kapolri General Izam Aziz Ada dua Gabolda yang tidak melaksanakan perintah Dalam menegakkan protokol kesehatan Maka diberikan sanksi berupa pencopotan Yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat Kata Arko Iwono dalam konferensi pres Timpah Bespori Jalan Truno Joyo Kepayoran Baru Jakarta Selatan Senin 16 November 2020 Dalam surat telegram tersebut Posisi Nana akan digantikan oleh Irjen Muhammad Fadil Imran Yang kini menjabat Kapolda Jawa Timur Sementara posisi yang ditinggalkan Rudi Akan diisi Irjen Ahmad Taufiri Irjen Nana Suncana Kapolda Metro Jaya Diangkat jabatan baru sebagai Koor Sahli Kapolri Kedua Irjen Rudi Sufah Riyadi Kapolda Jawa Barat diangkat dalam jabatan baru Sebagai Widya Suara Kepolisian Utama Tingkat 1 Lem Tiklat Polri Ucap Arko Mutasi ini diduga karena puntut kerumunan resi siap Dan para pendukungnya Yang tidak menaati protokol kesehatan Percayalah Like, Subscribe, Klik Lonceng Kami ucapkan terima kasih Arko melanjutkan Tindak lanjut penyintik dalam praktek Pelanggaran protokol kesehatan Di resepsi pernikahan anak Rizik Yakni telah mengirimkan surat klarifikasi Kepada anggota PINMAS Pihak RT RW Linmas Lura Camat Wali Kota Jakarta Pusat Kantor Ursan Agama Satgas COVID-19 Biro Hukum Pemprov TKI Gubernur TKI Jakarta Dan beberapa tamu yang hadir Dan ini rencana akan kami lakukan klarifikasi Dengan dugaan tindak pidana pasal 93 Udang-udang nomor 6 tahun 2018 Tentang kekarantinaan kesehatan Sambung Arko Beberapa saat sebelumnya Mahfud MD berulang menegaskan Akan memberi sanksi ke aparat yang tak tegas Menegakkan aturan protokol kesehatan Corona Pemerintah juga akan memberikan sanksi Kepada aparat yang tidak bertindak tegas Dalam memastikan terlaksananya protokol kesehatan COVID-19 Kata Mahfud Senin 16 November 2020